Hai Kulikers, kembali lagi di Kulik-Kulik bersama dengan aku Cindy yang pastinya produktif, kreatif, inovatif, dan edukatif. Nah Kulikers, memasuki semester genap kita pastinya akan kembali dipusingkan dengan banyaknya materi-materi dan tugas-tugas. Siapa nih disini yang mengalami kesulitan dalam fokus belajar atau memahami materi? Atau mungkin sudah mencoba untuk fokus belajar tetapi tetap gak bisa? Tenang Kulikers, di episode pertama ini aku akan memberikan 2 metode belajar yang pastinya efektif buat kita semua nih. Yang pertama metode Pomodoro. Metode ini pakai sistem manajemen waktu yang dimana 1 siklus belajar berdurasi 2 jam 25 menit. Dalam durasi ini, Kulikers harus bisa disiplin dengan manajemen waktu yang sudah ditetapkan, yaitu 25 menit belajar diselingi dengan 5 menit istirahat, lalu diulangi berulang-ulang hingga durasi habis. Metode ini sangat cocok bagi kalian yang susah fokus loh Kulikers. Yang kedua, metode Feynman. Metode ini cukup mudah untuk dilakukan ya Kulikers. Kalian hanya perlu untuk menuliskan poin-poin yang kalian rasa sulit. Lalu menerangkannya kembali kepada orang lain dengan bahasa yang lebih sederhana. Jadi Kulikers akan mampu untuk memecahkan materi yang kompleks menjadi sederhana yang tentunya akan memudahkan kalian dalam mengingat dan memahami materi. Kalian bisa banget nih untuk menerapkan antara metode Pomodoro atau metode Feynman. Kalau aku sih prefer yang metode Pomodoro ya. Kalau Kulikers gimana? Coba di komen.